Sang ibu disebut tengah berada di Bali, Mesil Gars jadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia selanjutnya Sang ibu disebut tengah berada di Bali, Mesil Gars jadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia selanjutnya Sekedar diketahui, ibu Mesil Gars yakni Linda Tombeng dikabarkan tengah berada di Pulau Dewata Kabar tersebut disampaikan oleh akun TikTok ad 168 Timnas Dalam laporannya, keberadaan Linda Tombeng di Bali itu disebut ingin menyerahkan berkas naturalisasi sang anaknya ke ketua umum pesasi Erik Thohir Ibu Mesil Gars sudah di Bali, mau serahkan berkas ke Pak Erik Thohir Tulis laporan akun TikTok ad 168 Timnas Keberadaan ibu Mesil Gars di Bali itu diperkuat dalam ganista story pribadi Linda Tombeng at Linda Tombeng Sang ibu pemain keturunan Indonesia itu memamerkan momen ketika sedang menikmati suasana Pulau Dewata Lantas apakah Mesil Gars menjadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia selanjutnya? Satu yang pasti, Mesil Gars merupakan pemain keturunan yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu Linda Tombeng, perempuan asal Manado, Sulawesi Utara Mesil Gars lahir di Amesford, Belanda pada 13 Mei 2001 Bek 22 tahun itu saat ini bermain di tim E-Riv Divisi atau Liga Belanda FC Twente sejak 2020 Pada mesin 2022-2023, Mesil Gars mengemas 35 laga bersama FC Twente dan mencatatkan satu gol Mesil Gars menjilma sebagai back andalan FC Twente yang membawa timnya finish di posisi 5 Liga Belanda 2022-2023 Berkat bantuan pemain keturunan Indonesia itu, FC Twente bakal tampil di babak kualifikasi Liga Konferensi Eropa 2023-2024 Sebelumnya, Mesil Gars sempat diisukan bakal dinaturalisasi menjadi WNI bersama pemain keturunan lainnya, Tom Hai Kabar tersebut disampaikan oleh akun Instagram at Indonesia Abort Selasa 27 Juni 2023 lalu Dan meninggah saat ini belum ada kelanjutan mengenai kabar proses naturalisasi Mesil Gars menjadi WNI Terlepas serial itu, Mesil Gars sempat dipanggil timnas Belanda U21 dan ambil bagian saat sang tim menang 21 atas Belgia U21 di laga uji coba Gara-gara Surya dan Cina, Timnas Indonesia perdekat jarak dengan Malaysia di ranking FIFA Gara-gara Surya dan Cina, Timnas Indonesia perdekat jarak dengan Malaysia di ranking FIFA, kelar FIFA MSD September 2023 Kok bisa? Begini perhitungannya Berdasarkan ranking FIFA saat ini, Timnas Indonesia dan Malaysia terpot 14 anak tangga Ketika Timnas Indonesia menempati peringkat 150 dunia, Malaysia menduduki posisi 136 dunia Namun kelar FIFA MSD September 2023, Timnas Indonesia berpotensi merapatkan jarak dengan Malaysia Entah itu dalam posisi maupun ranking FIFA Penyebabnya karena faktor lawan yang dihadapi di FIFA MSD September 2023 Bulan depan Timnas Indonesia dijadwalkan bersuat tim peringkat 138 dunia Turkmenistan Berdasarkan perhitungan, Timnas Indonesia bakal mendapatkan tambahan 5,41 poin jika menang atas Turkmenistan Dalam lagi yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo pada Jumat 8 September 2023 Tambahan 5,41 poin membuat koleksi poin Timnas Indonesia menembus 1,052,87 angka Timnas Indonesia berpotensi naik 2 peringkat ke posisi 148 dunia Mengingat Bos Tuana 147 dan Liberia 148 diprediksi bakal kehilangan poin di FIFA MSD September 2023 Penyebabnya karena pada bulan depan mereka sama-sama dihadapkan dengan lawan tangguh di kualifikasi Piala Afrika 2023 Bos Tuana menjemput Tunisia dengan Liberia bertanda gemar Kasmarogo Bagaimana dengan Timnas Malaysia? Skota Rimau Malaya dihadapkan dengan 2 peserta Piala Asia 2023 Cina dan Surya di FIFA MSD September 2023 Malaysia akan menjamu Surya sebelum tandang ke markas Cina Surya bukanlah tim sembarangan yang mana kini menempati peringkat 94 dunia Sementara itu Cina meneduki peringkat 10 dunia Jika Malaysia tumbang dalam 2 laga di atas Mereka berpotensi kehilangan 8 hingga 10 angka di ranking FIFA Dengan begitu jarak poin dan peringkat FIFA Timnas Indonesia terhadap Malaysia Optimis bakal merepis kelar FIFA MSD September 2023 GACOR Coach Indra Safri racik Timnas U24 dengan para pemain ini untuk ASEAN Games 2023 Coach Indra Safri memiliki target supaya Timnas U24 bisa sampai posisi runner-up group dengan ajang ASEAN Games 2023 Untuk bisa dalam posisi tersebut Coach Indra Safri nampak tak main-main Dalam rajik posisi pemain yang akan jadi penggawa Timnas U24 dalam ASEAN Games 2023 Total setidaknya ada 40 pemain Timnas U24 yang telah didaftarkan oleh Coach Indra Safri Dalam ajang ASEAN Games 2024 Tentunya beberapa dari mereka adalah pemain GACOR dari tanah air Di antaranya kolaborasi dari para pemain Timnas U20 dengan Timnas U22 yang kemarin berhasil mencapai juara DC Games Kamboja Ada tim dari U20 tentunya akan dikombinasi ya Dikolaborasi dengan Tim yang sukses DC Games Kamboja Katanya Ungkap pengurupan Dari jumlah total pemain itu lantas Coach Indra Safri nantinya akan menyeleksi lagi Pemain yang bisa diajak untuk terbang ke Hangzhou China dalam ASEAN Games Indra bilang dia akan lihat siapa yang terbaik untuk diambil Karena ini akan sebagai dia ketika bisa merebut kembali medali emas mereka harus ikut ASEAN Games Kata Bung Ropan Jadi sebagian besar 99% akan diambil untuk bisa mereka ke ASEAN Games Dan diharapkan mereka bisa bermain maksimal Pelatih tersebut juga mengatakan bahwa PSSI tidak memberikan target apapun dalam gelaran kali ini Namun Coach Indra Safri optimis bahwa anak-anak asunya bisa lulus ke babak selanjutnya Drawing group ASEAN Games sudah dilakukan Indonesia terbebas dari tim elite Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, dan yang lainnya Pada jam ini squad yang dilatih oleh Indra Safri nantinya akan berada di grup F Dan berhadapan dengan Korea Utara, Kyrgyzstan, dan Taiwan Meski mendapat lawan yang relatif setara Indra Safri tak ingin jumawa dan tetap optimis anak asunya bisa lulus ke babak selanjutnya Bismillah, saya melihat tidak ada grup yang mudah Tetapi kita optimis dan semakin semangat dalam menghadapi ASEAN Games nanti Ujar Indra Safri dikutip dari laman resmi PSSI Sabtu 29 Juli 2023 6 negara yang digeser timnas Indonesia di ranking FIFA jika menang atas Turkmenistan dan Brunei Nomor 1 Tim Asal Eropa Setidaknya 6 negara bakal digeser timnas Indonesia di ranking FIFA Andai berhasil menang dalam 2 laga terdekat kontra Turkmenistan dan Brunei, Darussalam Timnas Indonesia senior sendiri akan melakoni 3 laga internasional pada September nanti Timnas Indonesia akan menjamu Turkmenistan di Stadion Gelora Bungtomo, Surabaya 8 September 2023 di FIFA Match Day Kemudian pada 12 dan 17 Oktober 2023 Skut Garuda Suhan pelatih Sintayong akan menghadapi Brunei, Darussalam di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Andai timnas Indonesia menyapu bersih 3 laga di atas dengan kemerangan Skut Garuda bakal merup 23,13 poin di ranking FIFA Kemenangan atas Turkmenistan dihargai 5,41 poin Sedangkan 2 kemenangan atas Brunei 17,72 poin Jika kondisi di atas terjadi, poin FIFA timnas Indonesia akan meningkat dari awalnya 1,047,46 poin Menjadi 1,070,59 Kondisi itu membuat timnas Indonesia bisa naik 6 anak tangga dari peringkat 150 ke 144 dunia di ranking FIFA Lantas negara mana saja yang digeser Indonesia di peringkat FIFA berikut ulasannya Di rutan ke-6 ada Hong Kong Timnas Hong Kong kini menempati peringkat 149 dunia Di FIFA Match Day September 2023, Hong Kong berpotensi kehilangan banyak poin Mengingat kerap kali memilih lawannya levelnya di atas mereka 5. Liberia Liberia saat ini menduduki peringkat 148 ranking FIFA dengan 1,049,94 angka Sesuai jadwal, Liberia akan bersuat tim peringkat 4 Piala Dunia 2022 Maroko Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!